Nah, orang-orang Quraish, orang-orang Quraish semakin menganggap dakwah Muhammad ini sebagai satu masalah. Ketika mereka lihat Rasulullah SAW mendakwahkan dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, tradisi yang syirik. Ya, dan Nabi mendakwahkan secara terang-terang. Mereka mulai terusin karena mereka merasa sudah mulai diatur-atur sama Muhammad, begitu. Nah, ketika kita bisa demikian, ya, sudah bosan, akhirnya mereka memutus dua orang. Yang bernama, Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muiyid. Terima kasih telah menonton. Dihutus dua orang kali, Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muiyid. Dihutus kemana? Dihutus untuk menemui Ahbar. Ahbar itu ulamaknya Yahudi. Jadi, tokoh dari kalangan yang alim, ya, ulamaknya. Nah, dihutuslah dua orang ini untuk menemui ulamak-ulamak Yahudi. Karena ada Taurab, kitab Taurab yang turut kepada mereka. Dihutus, Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muiyid. Beritahu mereka tentang Muhammad, beritahu mereka tentang sifatnya. Dan di ucapannya Muhammad. Karena mereka adalah ahli kita yang pertama. Wa indahum ilmu, mereka memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Akhirnya, keluarkan dua orang dari Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muiyid. Sampai ke Madinah. Jadi, orang-orang Yahudi itu banyak tinggal di Madinah. Kenapa? Karena menunggu kedatangan Nabi yang terakhir yang mereka dapati. Beritanya ada di Taurab. Termasuk para ulamaknya. Ulamak-ulam Yahudi, banyak yang tinggal di Madinah. Nah, dua orang diberangkat di Madinah. Sampai bertanya kepada alim. Ulamak-ulam Yahudi. Tentang Rasulullah, Sallallahu wa'adhani wa sallam. Mereka menyampaikan sepertinya yang dipesankan. Diceritakan tentang sifatnya. Apa yang Nabi beritahkan. Apa yang Nabi lana, bagaimana perkataannya, dan seterusnya. Kata dua orang putusan ini kepada ulamak-ulam Yahudi. Kalian memiliki Taurab. Untuk minta Apa? Kabar apa yang Kalian suka Tentang orang ini. Ini, ini masalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Hada siratun mustaqim.